Ke Agen Mangir Sosok pemilik tombak baru kelinting ini sangat melegenda karena goresan kisah pemberontakannya terhadap Mataram Temuan pendopo Watu Gilang dan benda-benda kuno di tengah hutan yang berada di Kabupaten Madiun ini menjadi kisah sejarah yang menggugah halayak untuk kembali menggali sejarah yang lebih besar tentang keberadaan perkampungan kuno Majabahit Tentang siapa Ke Agen Mangir yang berada di sini? Apakah sama dengan Ke Agen Mangir Wonoboyo di Yogyakarta? Mengapa terdapat makam Syekh Ismail ulama utusan Mataram di sebelah perkampungan kuno Majabahit ini? Luasnya hutan Saradan yang dibarengi dengan banyaknya temuan pecahan batu-batu kuno puing setupa candi, guci, dan keramik Cina ini semakin menguatkan adanya kisah sejarah besar di sini Temuan pecahan guci dan keramik Cina menjadi bertanda apakah bangsa Mongolia pernah menginjakkan kakinya di sini? ditambah keberadaan sendang kuno dengan batuan lava beku purba juga ditemukan Rentetan kejadian dan bagaimanakah pro-kontra sejarah situs Mangiran Madiun ini? Yuk kita simak dalam edisi mitos dan sejarah Situs Mangiran Perkampungan kuno Majabahit di hutan Saradan Situs Mangiran Situs ini berada di Dusun Mangirjo, Desa Sidorjo, Kejamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Tepatnya di area hutan jati milik Perhutani Petak 19D Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Saradan Akses jalan menuju situs ini cukup mudah dan suasana hutan akan semakin membawa Anda ke memori masa lampau Untuk memudahkan penelusuran, kami akan membagi beberapa area dalam video ini Gerbang Masuk Area Taman Area Struktur Batu Bata Pendopo Watu Gilang dan Batu-Batu Kuno Makam Syekh Ismail Sendang Kuno yang harus melewati bawah jalan tol dan lokasi petilasan Kiageng Mangir Maka dari itu simak terus video ini agar tidak terjadi salah paham Kita memasuki pintu gerbang situs Area pertama yang kita masuki ini adalah tempat bersantai dan lebih berupa taman sebagai tempat duduk-duduk pengunjung Namun jangan salah Area yang pertama ini buatan zaman sekarang sebagai daya tarik tambahan Kita lanjutkan penelusuran menuju pendopo Watu Gilang Namun di lokasi sebelum pendopo banyak kita jumpai struktur bata dan batu-batu dengan bentuk khas situs Dari sini saya menduga bahwa di lokasi ini dahulu terdapat sebuah bangunan Batu bata ini banyak sekali selain itu juga masih ditemukan juga Watu Lumpang yang tercacar di bawah-bawah pohon jati yang ada di hutan ini Kita lanjutkan menuju area pendopo Watu Gilang Mata saya langsung tertekun melihat banyaknya benda-benda kuno Temuan arkeologi seperti Lumpang Batu Fragmen Lumpang Umpak Lingga Semu Batu Hitung Gandik Miniatur Tiang Batu Lesung Batu Candi Altar Struktur Bata Keramik Cina Seperti membawa saya ke alam dimensi kuno Ini kalau gak salah ini Gigi Gigi macan Seperti gigi macan ini Berdasarkan berbagai temuan arkeologi yang ada Mengidentifikasi bahwa Situs Mangirejo Sebagai pemukiman kuno Pada abad 13-17 Masa Kerajaan Majabahit Ini reruntuhan-reruntuhan Reruntuhan-reruntuhan Ada keramik Ada Batu-batu Ini ukurannya lebih kecil Seperti batu lumpang Seperti cobek Tapi ukurannya itu kecil Dilihat dari bentuknya Bahwa ini semacam setupa Ataupun puncak Dari arca Ataupun candi Tapi berukuran kecil Namun ini hanya Tinggal sisa-sisa Reruntuhan Yang ada di Situs Mangiran ini Batu-batu arkeologi ini Kini banyak yang sudah didata Terbukti Masing-masing memiliki nomor Di sisi dari pagar kawat pendopo Watu Gilang Juga banyak batu-batu dengan bentuk yang khas Batu-batu ini seperti berbicara tentang kejayaan masa lalu Tak hanya itu Di luar dari pagar kawat ini Juga terdapat beberapa batu lumpang kuno Pendapat mengenai sejarah situs Mangiran Dan petilasan tiageng Mangir di lokasi ini Menimbulkan berbagai versi Namun dalam video ini Kami akan berusaha melihatnya Berdasarkan fakta-fakta yang kami dapat Setidaknya kami membaginya dalam dua versi Nah mari kita bahas pro dan kontra Mengenai batu Gilang Yang ada di situs Mangiran ini Dalam keterkaitannya dengan kekuasaan Mataram Versi yang pertama Kawasan situs Mangiran ini Dahulu adalah tanah perdikan Saat Mataram Islam berkuasa Ki Ageng Mangir Sebagai tokoh yang berada di wilayah ini Tak mau tunduk dengan Mataram Beliau masih mempertahankan keyakinannya Terhadap Hindu Buddha Saat akhir era Majabahit Pendopo Watu Gilang ini Adalah tempatnya untuk bermusyawarah Bersama para pengikutnya Tak ingin dominasi Mataram diganggu Akhirnya Ki Ageng Mangir Wafat bersama pusaka baru kelinting Andalanya Ketika memberontak kepada Panembahan Senompati Mataram Pendapat versi yang pertama ini Didasari dengan beberapa hal Satu keberadaan batu Gilang Dua keberadaan makam Sheikh Ismail Seorang tokoh penyebar agama Islam Yang tak jauh dari lokasi ini Tiga cerita rakyat yang melegenda Tentang pusaka tombak baru kelinting Yang banyak kesamaan dengan menyebut lokasi ini Sebagai petilasan Ki Ageng Mangir Versi yang kedua Setus Mangiran ini Tak ada hubungannya dengan kisah Ki Ageng Mangir Yang berada di Yogyakarta Pendapat mengenai versi yang kedua ini Didasari dengan beberapa hal Yakni luasnya Situs Mangiran Juga dibarengi dengan banyaknya struktur batu bata Yang diketemukan di berbagai tempat sekitar hutan ini Temuan guci, keramik cina, batu lumpang, umpak batu yang berjumlah sangat banyak Kuat dugaan lokasi ini adalah perkampungan kuno di bawah pemerintahan Majapahit Selain itu Ki Ageng Mangir di Saradan ini Lokasinya sangat jauh dengan Mataram Atau Yogyakarta Karena di Kabupaten Bantul Yogyakarta sendiri Terdapat lokasi petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo Yang terkenal dengan tombak baru kelintingnya tersebut Bahkan Di sana masih dipelihara secara rutin oleh pihak keraton Lantas Manakah yang benar? Apakah Ki Ageng Mangir memang pernah bermukim di sini beberapa waktu? Anda bisa menuliskan pendapat Anda melalui kolom komentar Kita menuju area selanjutnya Yakni Makam Syekh Ismail Terima kasih telah menonton! Menurut beberapa riwayat Syekh Ismail merupakan tokoh penyebar agama Islam dari daerah Mataram Yang bertugas berdakwah di daerah Saradan ini Makam ini dibangun sebuah cungkup antara tahun 2005 atau 2006 Makam ulama dari kerajaan Mataram pada abad ke-17 Masehi ini Sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah Setelah kita berziarah ke Makam Syekh Ismail Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Sendang Kuno Rute menuju lokasinya sangat unik Yakni melewati bawah jalan tol Ngawi Kertosono Kita akan mengulas Sendang Kuno dan petilasan Ki Ageng Mangir Atau Punden Mangiran Pohon Ploso ini di bagian video yang lain Atau klik link di pojok atas Karena posisinya berada di bawah jalan tol Oke Suasana alam situs Mangiran Seperti membawa angan-angan kami Jauh memutar kembali suasana tempo dulu Banyak langkah kaki kami sering berhenti Karena melihat temuan lumpang batu kuno Yang tergeletak di berbagai tempat Dalam pijakan kaki kami pun Masih terlihat jelas sisa-sisa batu batak kuno Yang tersebar di bawah pohon-pohon jati Kami meyakini bahwa tempat ini Merupakan perkampungan kuno yang sangat luas Memang terhembus kabar Bahwa lokasi ini terkenal akan keangkeran dan kewingitannya Namun nilai-nilai historis dari situs Mangiran ini sangatlah tinggi Kawasan situs Mangirjo Terdapat titik lokasi yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi Yakni pendopo watu gilang Beserta temuan benda-benda kunonya Makam Syekh Ismail Dan sendang kuno Benda-benda kuno peninggalan masa lalu ini Jika tidak dijaga akan tinggal goresan kisah tak berbekas Karena bukan tidak mungkin hilang dicuri orang Karena terletak di tempat terbuka Kewajiban kitalah untuk selalu menjaganya Situs Mangiran Menjadi saksi sebuah peradaban yang bernilai luhur Kisah-kisahnya masih menjadi misteri Hanya sisa batu-batu kuno Yang menjadi saksi terhadap apa yang telah terjadi Semoga kita dapat mengambil hikmahnya Ikuti terus perjalanan kami Mengulas hal unik dan tempat yang menarik Yang tayang dalam episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton